Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang saya cintai dimanapun anda berada Perlu sahabat tahu bahwa cerita-cerita mengenai karomah para habaib Yang sering diceritakan kepada para jamaah Bukanlah perkara baru yang diadakan sendiri oleh penceramahnya di zaman sekarang Untuk hanya sekedar menggait muhibin sebanyak-banyaknya Melainkan cerita-cerita seperti itu Baik cerita mimpi maupun cerita karomah-karomah yang lain Semuanya merupakan informasi yang terus-menerus berestafet Mulai dari leluhur-leluhur mereka Yang termaktub di berbagai macam bentuk karya kitab Ada juga yang diinformasikan oleh tokoh zaman sekarang Yang menceritakan berdasarkan pengalaman dan perspektif yang dianggap sebagai karomah Kalau sahabat penasaran, kenapa masyarakat kita banyak yang percaya? Ya jawabannya mudah sekali dan simple Di Indonesia ini apa sih yang tidak laku? Di mas kanjeng taat pribadi saja itu laku Apalagi cerita-cerita mimpi dan karomah ini Dikemas dengan penyampaian agama Yang notabene merupakan tujuan terpenting di dalam kehidupan Dan disampaikan pula oleh orang-orang yang berjubah dan nampak suci Ditambah lagi masyarakat Indonesia Pada dasarnya memang memiliki latar belakang yang terbiasa mengkonsumsi hal-hal di luar nalar Seperti dunia pewayangan Dunia mantra-mantra Dan ajian-ajian para kesatria di masa lalu Jauh sebelum para habaib yaman Menghuni di Nusantara Urusan benar atau salah Yaitu tidak ada yang tahu Namun ada tantangan tersendiri Dalam satu paket yang mengiringi Cerita mimpi dan karomah yang disebarkan Baik dalam bentuk buku Maupun sambung lesan kepada para pendengarnya Apa tantangan itu? Yaitu ancaman-ancaman berupa kualat bagi yang tidak percaya Kena kutuk, kena balak Tidak dapat syafaat Dituduh tidak percaya karomah dan lain sebagainya Sehingga Secara pelan-pelan Terbentuklah semacam teori simbiosis mutualisme Antara penceramah dan pendengarnya Satu sisi Masyarakat yang mendengarkan merasa mendapat ilmu dan bimbingan spiritual Dan di sisi yang lain penceramahnya mendapat penghormatan yang luar biasa dari masyarakat yang mendengarkan Jadi ya klop, doktrinasi bisa berjalan dengan mulus, lancar, dan sempurna Baik Ini ada satu kitab sahabat Berjudul Fuyudotul Bahri Al-Mali Mimma Naqibi Wa Akhbari Sayyidina Al-Habib Ali Bin Habib Muhammad Bin Hussein Bin Abdillah Al-Habshi Di dalam kitab ini Ada kisah yang hampir mirip Dengan kisah yang diceritakan oleh penceramah ini Ketika Imam Abdul Rahman Bin Abdillah Di pagi hari itu habis sabar lagi baca wirid Beliau mengantuk beliau tertidur Ketika beliau tertidur beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah Orang pertama buru-buru bawa kitab Luar biasa cahaya yang hebat Orang kedua menyusul Orang yang ketiga menyusul Nah orang ketiga dipengang bajunya Minta dulu Kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Orang ketiga bilang Aku Al-Hasan Bin Ali Dan depanku ini ayahku Ali Bin Abi Talib Paling depan datukku Nabi Muhammad SAW Mau kemana? Kami yang tergesa-gesa Loh iya Kami tergesa-gesa Mau hadir pelajaran Nahunya Habib Ali Habshino disana Kaji Bagi-pagi Tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran Nahu Objek yang dibicarakan oleh penceramah ini Ya sama persis dengan objek yang dibicarakan Di dalam kitab ini Namun Ada perbedaan yang begitu mencolok Dengan narasi cerita yang disampaikan oleh keduanya Ya nanti sahabat rasakan sendiri Di mana perbedaannya Kita lihat mulai halaman 162 Di sini Ada cuplikan kalam Habib Ali Bin Muhammad Al-Habshi Seperti ini Aku sangat mencintai ilmu Nahu Dan aku Setiap hari Ba'ada subuh Tidak mengawali pembelajaran Kecuali dengan ilmu Nahu Hatta komaj indi al-asyiau Hingga ada perkara-perkara yang terjadi Kepada ku Wa'kultu kulla yaumin abetati'u Subuhi koma zaitun Ja'a zaitun Kemudian aku berkata Setiap hari Mulai buat da'a subuh Aku mengawali pelajaran Ya koma zaitun Ja'a zaitun Ini contoh-contoh yang diajarkan di dalam ilmu Nahu Sahabat ya Jadi Koma Fi'il Zaitun Fa'il Itu Sangat Masyur sekali Contoh seperti ini Di dalam ilmu Nahu Wakanabadul muhibbina jalisan fitersi Fi masjidi Hambal Nah ini Sebagian muhibbin Ada yang duduk mengikuti pelajaran di masjid Hambal Muttakian bisariyatin Dia sambil bersandar ke tiang masjid Wa'akhodatshu sinatun Dan dia dihambiri rasa kantuk Hingga tidur lah gitu Fa'idhan huwa bisalah sati akmarin Dalam kekantukannya Kekantukan yang hingga tidur itulah ya Tiba-tiba Bisalah sati akmarin Tiba-tiba ada tiga rembulan Wujuhuhum kalakumari Wajah-wajah mereka seperti rembulan Mutakot dimuhum akbaruhum Yang paling depan adalah yang paling besar Yang paling mencorong mungkin begitu Akbaruhum cahayanya yang paling terang Kalau kita gambarkan mungkin seperti itu Karena diritanya itu menggunakan akmar ya Rembulan Kola Kemudian orang yang kantuk itu bilang Kemudian yang pertama dan kedua Berjalan melewatiku Pertama kedua Berjalan melewatiku Dan aku memegang bagian bawahnya Orang yang terakhir ya mungkin jubah yang bawahnya itu Kemudian dipegang Dan aku berkata Berpadanya tanya maksudnya Man antum siapa kalian Orang terakhir itu menjawab Orang pertama adalah baginda Nabi Muhammad Dan yang kedua adalah Sayyiduna Ali bin Abi Talib Aku berkata Bertanya maksudnya Kamu siapa Orang terakhir itu menjawab Aku adalah Hasan bin Ali Masya Allah Aku bertanya kepada orang terakhir tadi Maksudnya Hasan bin Ali ya Yang dipegang Baju sebelah bawahnya Turiduna ila aina Kalian mau kemana? Turiduna ila aina Mau kemana kalian? Kalian ingin kemana? Apa jawabnya? Fakolajina nahnduru madrasal walati ali Orang terakhir yang ditanya itu Yang dalam mimpinya adalah Hasan bin Ali Menjawab Kami mau menghadiri pelajaran Sang anak Anak cucu maksudnya Yaitu Ali bin Abi Ali bin Muhammad Al-Habshi Ini kan Manakibnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi Yang mau menghadiri Ke pengajian itu Falamma khusaha alayya Kultu min yawmin nabi Sallallahu alihi Wa alihi wassalam Yahtur Tersifin nahwi mu'atin Bi'an bali Selesai Ini ceritanya seperti ini Hikmah apa yang bisa kita ambil Yang jelas gini sahabat Ada atau tidaknya Mimpi itu Ilmu nahwi tetap menjadi ilmu yang sangat penting Untuk dipelajari Sekian Wallahu a'lam biswa Be'ihdi nasyurah tal-mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati